Intro Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Banteng Dr. Yeremia Medrova melakukan audiensi dengan perangkat SMAN 1 Pabuaran bertempat di ruang rapat Komisi 5 selasa 6 September 2022 Dr. Yeremia didampingi oleh Wakil Ketua Komisi 5 Haji Fitronur Isan anggota Komisi 5 diantaranya yaitu Dr. Hajah Sinta Wisnuwargani dan Heri Handoko Adapun pembahasan dalam audiensi ini adalah menindaklanjuti beberapa laporan yang diterima oleh Komisi 5 DPRD Banteng perihal penerimaan siswa baru di SMAN 1 Pabuaran Untung diketahui bahwa SMAN 1 Pabuaran terlapor sebagai sekolah yang menerima siswa setelah proses PPDB selesai Kepala Sekolah SMAN 1 Pabuaran Agus Savitri menjelaskan bahwa betul adanya terkait penerimaan siswa tersebut pihaknya menerima mutasi siswa dari SMK PGRI 2 Kota Serang Selain itu, Agus juga menjelaskan bahwa kuota penerimaan siswa di SMAN 1 Pabuaran juga tercatat masih kurang 35 siswa Di tempat yang sama, Ketua Komisi 5 Dr. Yeremia Mendroha menjelaskan bahwa kejadian tersebut dilaporkan karena peserta didik di sekolah asal juga hanya terdapat 6 siswa Komitmen tersebut ia jelaskan untuk meraih kesetaraan kesempatan penerimaan siswa antara sekolah negeri dan sekolah swasta Ada pun yang menjadi titik perhatian permasalahan ini adalah waktu penerimaan mutasi siswa tersebut yaitu setelah proses pelaporan data penerimaan siswa baru Wakil Kota Komisi 5 Haji Fitron berharap pihak sekolah dalam menghadapi permasalahan ini dapat dilakukan secara kekeluargaan dan tetap menjaga hak pendidikan anak Tim Liputan Banten Parlemen TV Terima kasih telah menonton!